Hari ini kita di episode ke 176 Kita mau ngomongin ya kan dalam Suatu proyek nih kayak film Gue kan lagi tayang kakak bos Kemarin pas ada lain atau misalnya talent-talent Lo lagi syuting, lo paling sering gak sih mas Bacain komen orang-orang Pasti dong kita kan namanya Komen-komen yang masuk Tidak semuanya positif Atau kritik pedas Kadang-kadang gak cuma kritik membangun ya Kritik doang juga ada loh Pokoknya asal kritik gak suka aja Gue soalnya kalo baca Review Not just negatif bahkan positif Boleh juga ini siapa orangnya Maksudnya berkaitan dengan bahasan kita hari ini Juga adalah bahwa kita juga tidak boleh Resistance dengan kritik apapun juga Kan orang kritik itu Motivasi dan motivasi juga macam-macam Seperti itu jadi maksud gue ya kita gak boleh Resistance juga Terutama gue ngomong sama diri gue juga nih Sebagai manajer artis ya gue harus terbuka Terbuka kemudian gue Baca gue telah dari sana Karena kalo gue rasa memang itu perlu gue angkat Dan gue diskusikan dengan talent gue Gue lakukan itu Kalo gue sekitar baca yaudahlah Gak perlu gue itu aja juga seperti itu Jadi memang di kitanya juga harus ada satu Apa ya Ada mekanisme untuk memilah juga sih Komen gue sih gitu Mana yang perlu kita bahas Mana yang gak perlu kita bahas Komen gue sih kayak gitu sih Halo teman-teman balik lagi di program di belakang layar Hari ini kita di episode ke 176 Kita mau ngomongin ya kan dalam Suatu proyek nih kayak film gue kan lagi tayang Kakak Bos Kemarin pas ada lain Atau misalnya talent-t talent lu lagi syuting Lu paling sering gak sih mas bacain komen orang-orang Oh iya Iya kan Yes Komen-komennya tuh maksudnya pas film kita tayang Film mereka tayang kan Dan karena premiere lah biasanya Udah mulai baca-baca Pasti dong kita kan namanya komen-komen yang masuk Tidak semuanya positif Iya betul Ada yang negatif yang pasti Adalah Sedikit di hati kan ketika ada negatif Atau kritik pedas Iya kritik berkritiknya kan kadang-kadang gak cuman kritik membangun ya Kritik doang juga ada loh kadang-kadang Pokoknya asal kritik gak suka aja Iya Gimana lu biasanya menyikapi Kalau dari sisi gue kan bukan cuman talentnya Tapi produknya pasti kan Kalau dari sisi lu kan pasti talent lu yang di komen-in Kalau menurut gue ya Itu satu hal yang deep komut gue ini pasti kita ngalamin ya Sebagai manajer artis Nah pengalaman gue nih Dim Kalau dulu gue baca review kayak gitu ya Terus ada reviewnya itu Kalau yang bilang acting talent gue itu jelek segala macam Itu gue baper tuh Gue baper Gue suka bawa berhari Gue suka kepikiran Satu dua hari deh gue baper Dan Kalau awal-awal itu masalah kedewasaan sih Di masalah kedewasaan itu Kalau awal-awal itu gue gak share ke talent gue Gue khawatir Walaupun talent lu bisa aja udah baca kan Sebenarnya Nah itu karena Kalau mungkin itu karena Kedidak-dewasaan gue aja pada waktu itu ya Jangan gue ngomongin deh kayak gitu ya Even ke telemanager gue juga Gue pilih-pilih ini Kalau ini kayak gue gak share deh apa Tapi Ini seiring waktu ya Terus gue mikir Ah kayaknya gak segini itu Gak gitu deh Atau kadang-kadang gue ngerasa Iya ada bener-bener juga sih Karena kan kritik itu kan yang lu bilang itu Ada memang kritik yang bener-bener Kan adalah beberapa kritikus film Yang memang kita Kredibel ya Maksudnya banyak di majalah Maupun di sosial media Tapi kan ada yang sama ngomong aja Kayak gitu Karena Kalau gue dulu itu Gue kalau baca Kalau review bagus ya udahlah ya Oh kok share apa sih Kalau ini Gue udah langsung baper aja Nah Tapi dengan seiringan waktu Gue udah mulai bisa Menelaah gitu loh Dip Gue baca Sepedes apapun gue tahan Gue bacain kayak gitu Gue baca Sampai selesai Oh ini kayaknya layak gue Pertimbangkan Atau ini gak usah Kayak gitu Gue lewatin aja Kayak gitu loh Nah Kalau sekarang Review itu Gue kirim aja Kita bahas sama-sama Malah sekarang di grup Kayak gitu loh Kayak baru-baru ini ada juga Maksudnya salah satu series Setelah gue tayang Ya maksudnya Actingnya dia disana itu Mix review lah Ada yang bilang bagus Ada yang bilang cuma gini doang Ada yang bilang seperti itu Gitu Kita kirim bahas Seperti itu gitu loh Dip Kalau di lu gimana? Gue tuh kadang kalau Kita kan pasti dari Dari sebelum gala premiere Mungkin ada dua lah ya Ada talent actingnya Actingnya talent gue Ada produk gue sendiri Iya Sama lah Kalau di awal-awal Pasti kan Bro Dongkol juga nih Perasaan udah Iya Iya pak ya Ibaratnya Gue udah mempersiapkan Se Se Sebagus mungkin Semaksimal mungkin lah Iya Tapi kok masih Ya mungkin kita kan gak bisa Bagian semua orang kan Iya Tapi paling gak biasanya Gue tuh kalau di hari-hari awal Masih gue simpen Kita belum diskusi Iya Masing-masing baca Walaupun kalau gue sama Ernest Udah sama-sama Saling-saling kirim-kiriman lah Iya Berusaha untuk Kadang gini loh mas Kalau di kita Misalnya tim promo gitu Atau tim internal Kalau itu udah saling sharing Semangatnya kadang-kadang Jadi turun Iya Jadi biarin aja Mungkin kita semua Masing-masing udah sama-sama baca Tapi coba disimpen dulu Gue soalnya kalau baca Review Not just negative Bahkan positif Gue lihat juga Ini siapa Orangnya Setuju Kadang-kadang suka ada kan mas Ternyata followers Nol Iya Kok dia marah-marah doang Iya Ini gimana sih sebenarnya Orang bener apa enggak Bener Tau jangan-jangan Postingan dia gak kelewat Gak kebaca gitu Jadi gue coba Yang penting-penting gue catat Gue lihat Kalau ternyata kita menemukan Beberapa hal yang Satu hal tapi Diposting oleh orang Yang berbeda Oh ternyata Bener ya Jangan-jangan Kalau dia membahas hal yang sama kan Yaudah ini kita coba Review Ntar setelah satu minggu Kita obrolin bareng-bareng Jadi biasanya lebih ke di awal-awal Supaya Supaya Semangatnya gak turun Kita gak usah bahas dulu Tapi kita baca aja Tapi gak usah terlalu Biasanya lu kapan lu bahas itu Berapa? Ya biasanya udah satu minggu sih Udah mulai bahas Jangan-jangan ini bener Kecuali gini mas Kecuali berhubungan ke Kita harus mengubah materi promo Kayaknya hal ini Kalau di Hal ini dinaikin menjadi materi promo Membuat filmnya semakin negatif Oke Itu langsung kita bahas Saat itu juga Guys jangan pakai materi ini Karena menyindir Seseorang yang ini Kita ubah yuk materi Tapi kalau misalnya Actingnya kurang bagus Komedinya gak lucu Kadang-kadang Mungkin kalau acting Kita masih di bete Kalau komedi gak lucu Menurut gue kadang-kadang subjektif Ya kan Lucu di gue sama lucu di lu Pasti bisa jadi beda Jadi gue kalau komedi Masih Kita coba Mungkin kalau misalnya ada Komedi Dia nyebut detail nih Scene yang ini gak kena Ternyata banyak yang bahas gak kena Yaudah itu Lebih ke buat catatan kita aja Kan kita gak bisa Merubah filmnya juga Jadi overall sih Pasti gue Kalau di awal Gak mau gembar-gembar dulu Kita catat masing-masing aja Tapi setelah satu minggu Baru kita bahas Jadi sebenarnya Kamu menurut gue ya Setelah kritikan itu Memang satu Kita gak Satu Yang gue belajarin Selama bertahun-tahunnya Adalah Kita gak boleh baper Kamu menurut gue Kita gak boleh baper Jadi memang harus Apa ya Harus membaca itu Dengan Ini pengalaman gue ya Harus membaca itu Dengan hati Dan dengan pikiran Yang memang kita Kosongin dulu aja Dari sana kita telah Kalau menurut gue Ya gue butuh proses Bertahun-tahun Sampai bisa Seperti sekarang Kayak gitu loh Maksudnya oke ini benar Maksudnya oke Dia Reason dia itu Memberikan review dia itu Apa dulu Terusnya mengkritik Misalkan dia mengkritik Talent Acting salah satu talent gue lah Nah gue baca Konteksnya mengkritiknya itu Apa dulu Kayak gitu loh Lihat dulu Seperti itu Ataupun kalau Memang dia memberikan komplimen Itu juga konteksnya Seperti apa Kayak gitu loh Nah yang gue juga setuju Yang apa Yang lu bilang tadi Gue lihat juga Kalau di sosial media Dia siapa sih gitu Followernya seperti apa Karena bisa juga Ada yang mau cari panggung juga Seperti itu Jadi Hal-hal seperti itu Jadi kalau misalkan Kadang-kadang gue ngerasa Gue gak perlu share ke talent Gue gak share Nah kalau misalkan talent gue Share di grup Bahas gue ngomong Nah kita harus melihatnya Secara komprehensif Gitu loh Maksudnya gue Jadi gak sepotong-sepotong Kadang-kadang Talent juga Lebih bapar dari kita loh Kalau kayak gitu-gitu loh Bener gak? Oh mereka lebih baper Mereka malah lebih Ini loh Langsung kayak gitu Dan apalagi Kalau talent-talent gue Sospek banget Bener-bener Tanpa gue suruh Mereka udah baca semua Udah nyari pasti udah Lebih nemuin duluan Itu baper Kalau talent gue Mereka minta validasi juga Dari kita Kayak gitu loh Gue sih kadang-kadang Juga saya bilang Ini kan gue punya Beberapa talent Yang kadang-kadang Lebih emosional ya Tolong ditahan ya Kalau ada yang Jangan di Kadang-kadang tuh Bukan cuman kritik Tapi bener-bener marah-marah Yang komplain gitu Dan udah menjelekan gitu Tapi itu pasti kan Kadang-kadang emosi Tahan ya guys Disimpan dulu aja Kalau bisa lo bales Dengan terima kasih doang Malah mungkin Dia lebih dingin gitu Iya betul Kemarin waktu bahkan Pas anak-anak agak lain Posting gitu Misalnya ada yang negatif Oki gue Ki jangan Jangan kepancing ya Biarin aja Iya Makanya Oki kan Kadang-kadang seneng Meritulai Pas kakak bos Bahkan Oki juga Ngebelain Jangan Ki gitu Dan Kalau berbedaannya Waktu agak lain Terima kasih buat Pasukan bermarga ya Mereka tuh udah Kayak buzzer kita juga Jadi ngebantu Membantu Meluruskan Hal yang gak bener Kalau ada yang dimiring Mereka membantu Dan terjadi juga Di kakak bos gitu Ternyata kita punya Simpatisan yang Membantu proyeknya Ya syukur alhamdulillah Walaupun kita juga gak Kita tuh Kalaupun di komplain Gak yang langsung Meng-counter sih Itu menarik sih Kalau gue Menarik kan tadi Lu bilang Lu kan bilang Kayak ada simpatisan Berarti Gue bisa Gue bisa Asumnya Bahwa itu adalah simpatisan Imaginari kali ya Karena mungkin aja Gak tau Maksudnya Gue justru Minta ini Konfirmasi dari Lu dari ini Apakah karena Mereka sudah Karena Ini kan kakak bos kan Produksi imaginary kelima ya Apakah karena Mereka selama ini Secara Secara konsisten Menonton film-film Imaginari Mereka tau Apa Genrenya Kemudian mereka tau Bagaimana Film itu Dibuat Tema yang diangkat Seperti apa Jadi Otomatis Kalau gue mungkin Kayak DNA-nya DNA-nya Imaginari Mungkin mereka Udah dapetin gitu loh Bisa gitu gak sih Sebenernya kebelah dua ya Jadi ada yang Gue terima kasih sekali Buat Penggemar Dan Penonton setianya Film-film Imaginari Yang biasanya selalu Nonton duluan Biasanya langsung Nge-posting Gue mengapresiasi banget Itu yang bahkan Membuat kita Di Imaginari Jadi Kayaknya kita harus Bikin karya selalu Yang at least Mungkin kita gak bisa Nyenengin semua orang Tapi paling gak Selalu proper Selalu terjaga Kualitasnya Supaya mereka tuh Selalu bahagia Sama proyek-proyek kita Walaupun Ngen Gak bisa semua orang Kita bahagiain Tapi kita coba Bikin karya yang bener Nah Di luar yang Pencinta Karyanya Imaginari Ada pencinta Misalnya Aga lain Itu fansnya Aga lain kan ada juga Yang mungkin Memang Ibaratnya Apapun yang Diposting aga lain Mereka akan support Ya kemarin kita Dapet lagi Orang yang support Sama Kakak Bos Dari orang-orang Indonesia Timur Jadi memang Sebenarnya ada yang Khusus Imaginari Ada yang Khusus proyeknya Gue tadi pagi ya Gue tadi pagi baca Ada salah satu Apa ya Reviewer film lah ya Gue baca di X Ya Dan gue ngerasa Dia itu Bahasannya itu Gak cuma sekedar Gak cuma sekedar Mereview Ritually mereview Gitu aja Tapi gue sukanya Itu adalah Dia itu bisa Apa ya Oh iya ya Dia itu Ngikutin Imaginari Mungkin dari film Pertamanya Jadi yang menarik itu Dip Yang menarik yang dia bilang Itu adalah bahwa Imaginari itu Tidak Berusaha untuk Jadi hipster Iya kan Kemudian gak asik-asik sendiri Walaupun sudah Sudah menghasilkan Beberapa film box office Jadi Jadi Dia bilang Lu selalu Lu selalu ngeluarin Sesuatu tema yang Baru gitu Misalkan kayak Apa Kakak bos Lu ngeluarin Lu Lu menyoroti Soal Keluarga Indonesia Timur Iya kan Tapi Lu sweet Misalnya lu gak Imaginari itu Nggak ngikutin Suruh tab Yang menjalan selama ini Gitu loh Tapi tanpa Tanpa meninggalkan Pakem Imaginari Dan tanpa Dan juga Tanpa meninggalkan Apa yang sebenarnya Disenangin oleh penonton Indonesia Nah dia bilang seperti itu Dan gue setuju Si dip Komen gue sih Menarik Menarik sih bahasa Dia kayak gitu loh Ya kita sih berusaha Sebenarnya gak Gak pengen yang Pokoknya kita harus bikin projek Yang sempurna banget kan Kita juga gak bisa kayak gitu Intinya lebih ke bikin projek Yang sepenuh hati Yang memang keresahannya Keresahannya udah dip Yang memang udah layak Kita kerjakan gitu Makanya kita pernah bilang kan Kakak Bus tuh harusnya pernah jadi projek Kedua Imaginaris Tapi kita merasa belum matang Akhirnya kita rework lagi Penonton-penonton Seniga Setia ini Yang bikin kita Kita tuh kalo bikin Gak boleh sembarangan Gak boleh asal Gak boleh buru-buru Pastikan semua projeknya Memang sudah siap tayang Kalo memang harus ditunda Ya kita tunda Itunya jadi membuat kita Lebih Lebih awas sih Lebih Udah lah kalo memang Waktunya Break ya break Itu yang membuat kita Kalo gak justru Itu kayak NDA-nya kalian Nah itu aku ngerasa Buat penonton Indonesia itu Mungkin sebagian udah bisa ngerasakan itu Maka itu kenapa lu bilang Kayak ada simpatisan kan Jadi tanpa kalian yang harus menjelaskan Mungkin ya simpatisan-simpatisan Yang sudah Yang menjelaskan Yang mereka ngomong Seperti itu Terima kasih lah Buat penonton setia Kita masih mau Masih mau setia Nonton di hari pertama Kemana pas hari pertama Kakak bos aja Kita Ini kayak Jadi kan gue kalo Nge-reply mereka tuh Pasti ada History ke atas ya kan History di atasnya Gue liat memang Mereka tuh rata-rata Nonton di hari pertamanya Penayangan film Film Legendary Itu yang gue Wah happy deh Gue bertemu Sama temen-temen yang ini Bahkan gue sendiri Kadang-kadang Belum tentu bisa nyempetin Di hari pertama Nonton kan Baru di Kenya Atau bahkan baru di minggu kedua Berarti mereka sudah menunggu-nunggu Sebenarnya Ya itu yang membuat Kayaknya kita memang harus Selalu serius menjaga Dan gak boleh sembarangan Atau proyek-proyek kita Dan maksudnya Berkaitan dengan Bahasan kita hari ini juga Adalah bahwa kita juga Tidak boleh resistensi Dengan kritik apapun juga Betul Setuju Maksudnya kan orang Kritik itu Motivasi dan motivasi Juga macam-macam Seperti itu Jadi maksud gue Kita gak boleh resistensi juga Terutama gue Ngomong sama diri gue juga Sebagai manajer artis Gue harus terbuka Gitu loh harus terbuka Kemudian gue Baca gue telah Dari sana Kalau gue rasa Memang itu perlu gue angkat Dan gue diskusikan Dengan talent gue Gue lakukan itu Kalau gue sekitar baca Ya udahlah Gak perlu gue itu Jadi juga seperti itu Jadi memang Di kitanya juga harus Ada satu Apa ya Di kita itu harus Ada satu Ada mekanisme Untuk memilah juga Si kompeng gue Mana yang perlu kita bahas Mana yang gak perlu kita bahas Kompeng gue Kayak gitu sih Gue sih sekarang So far sejauh ini Berusaha untuk semua Komplimen Dan juga komplain Atau kritik Berusaha gue balas Ya walaupun gue melihat ya Misalnya kata dia Followersnya nol Kadang-kadang ada yang gak gue balas Gue berusaha membalas Bahkan kalau memang Gue lihat Gue kayaknya perlu diskusi deh Soal masukan dia Maksudnya diskusi itu Bukan meng-counter Tapi mau nanya Menurut lu yang mana sih Yang hal itu gue pengen tau deh Supaya itu bisa jadi Masukan gue Untuk di project Gue tertarik sama lu bilang itu Jadi maksud gue Lu kan Baik itu komplimen Maupun itu ada kritikan Lu kan baru satu membalas Nah kalau lu membalas Kritikannya itu seperti apa sih Dip gue pengen tau aja nih Mungkin buat temen-temen sekalian juga ya Bisa belajar Kayak gitu Lebih ku gue bilang Terima kasih buat masukannya Ini mungkin buat pelajaran kita Kedepannya Oke Jadi lu akan selalu Dengan bicara dengan bahasa Seperti itu ya Betul Walaupun dia marah-marah pun Gue kasih segitu Tapi Kalau misalnya ternyata Masukan dia Gue perlu tau lebih dalam Biasanya reply gue lebih panjang Boleh gak ngobrol Pengen tau deh Kenapa lu Biasanya mereka balas gak Kayak itu Mostly balas Jadi antara gue Ternyata suka ganti-ganti Kenapa sih menurut lu Part itu Lu bisa gak sesuka itu Boleh gak biar tau nih Gue berikutnya Supaya Tidak membuat kesalahan yang sama Justru kamu gue Dengan lu melakukan itu Menimbulkan respect di mereka Iya Kayak gak sih Di pambut gue Makanya gue gak berusaha Meng-counter Filmnya gak lucu Masa sih kita Gue ketau Gak usah Maksud gue Karena memang Lu gak happy Itu akan menyebutkan Perdebatan baru lagi Jangan lah Kayak gitu bener sih Nah ini teman-teman sekalian Maksud gue Ini ada tips dari Dipa yang bisa kita pakai semuanya Buat gue juga Gue mendapatkan satu masukan juga Kayak gitu loh Ini bukan cuma dalam hal film Menurut gue Apapun Ketika kita launching Apapun Kita punya produk Kita punya Apapun lah Misalnya Event dan lain-lain Dan lu ternyata Kadang-kadang kita kan Udah merasa puas Sama proyek kita kan Udah merasa Gila keren banget ya Gue bisa bikin begini Tapi pasti ada Satu dua orang Yang merasa gak puas Menurut gue Itu kita Ada lah Kita pasti rasa-rasa Kok masih aja sih Menurut gue Kita harus berlapang dada Dengan hal-hal gitu Karena ya itu deh Gak bisa ngebagiain semua orang Iya bener sih Iya semoga Apa yang kita obrolin sih Buat teman-teman Ini bukan kita Soal apa ya Bukan membuat orang Jadi stop kritik Bahkan kita juga Gak menerima kritik Menurut gue Kritik tuh harus kita terima Dengan baik sih Itu adalah Iya dua sisi yang memang Harus kita Embrace aja Kalau lu sering-sering Nyerima kritik Akhirnya lu siap juga kok Menurut gue Sudah bisa Men-scroll dengan Oh ya oke Apalagi lu ya Udah film kelima Jadi udah Terlatih Udah skillful Walaupun sekarang Masih ada beban juga Masih juga ya udahlah Gitu Semoga apa yang kita Obrolin berdua Hari ini bisa Mendapatkan hal positif Buat teman-teman semua Kalaupun hal negatif Juga gak apa-apa Itu memang Kan harus seimbang Antara positif dan negatif Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton episode Ke 176 Terima kasih buat seluruh kru Yang bertugas Kita ketemu lagi di episode 177 Terima kasih teman-teman Sub indo by broth3rmax